selamat menikmati dan apa yang kita bisa harapkan terjadi di seri 5 di kota Bandung ada sedikit perubahan format pada vlog kali ini karena kita akan membahas mengenai IBL All Star yang akan berlangsung di Jakarta di Berita Marema pada tanggal 5 Maret 2017 dan juga kita lihat saja apakah ada perubahan powerfight minggu ini yuk kita ikutin vlog ini seri 4 di Jakarta membawa kita untuk bertanya apakah masih ada tim-tim yang harus dimasukkan sebagai tim papan bawah pada seri 4, Enesa mengalahkan Pelita Jaya Bima Perkasa Jabja kalah tipis dari Garuda Bandung Enesa kalah tipis dari Celes Knight Sang Juara Bertahan dan JNI Siliwangi Bandung kalah tipis dari Aspak Jakarta walaupun kebanyakan dari mereka memang masih mengalami kekalahan namun kekalahan yang terjadi adalah akibat dari perlawanan mereka di menit-menit terakhir yang mampu dihentikan oleh tim lawan mereka yang di atas kertas merupakan tim yang lebih superior dari mereka dari seri 4 kita juga mengetahui kualitas seorang pemain bernama Tyrell Corbin pemain point guard kecil di Bima Perkasa Jogja ini mampu mengangkat timnya untuk bertanding, bertempur hingga menit terakhir melawan tim unggulan Garuda Bandung di samping itu munculnya Januar Dwi Priyasmoro yang selama ini kita lupakan ia mampu menyumbangkan angka yang sangat substansial bagi perlawanan dari Bima Perkasa Jogja pada saat melawan Garuda Bandung satu pemain lokal yang tidak boleh dilupakan adalah Ahmad Syarif di kubu Enesa yang mampu mengalahkan pelita jaya dan juga bertanding dengan gagah berani hingga menit terakhir melawan Celes Knights Ahmad Syarif bermain cemerlang dengan menyumbangkan angka dan juga ribbon-ribbon yang penting bagi Enesa ini adalah catatan penting di seri 4 Jakarta dan trend ini kelihatannya akan terus berlangsung di seri 5 sehingga kita bisa menghadapkan game-game yang lebih seru lagi di seri 5 dengan kenyataan bahwa tim-tim pawan bawah yang selama ini kita akan dekorikan demikian semakin lama semakin tidak berlaku lagi dengan terjadinya perubahan peraturan dan juga format pertandingan di IBL 2017 ini maka terjadilah perpindahan-perpindahan pemain salah satu yang menyebabkannya adalah berkurangnya jumlah tim dari IBL 2016 ke IBL 2017 dari 12 tim menjadi 11 tim dan juga diperbolehkannya pemain import untuk bergabung dan berkompetisi di IBL 2017 ini ada beberapa dampak yang saya nilai sangat positif sekali dengan adanya pergeseran pemain ini beberapa pemain yang sebelumnya hanya sebagai pemain komplementari atau bahkan hanya sebagai pemain cadangan kini menunjukkan kualitas mereka sebagai pemain IBL pemain profesional basket yang sesungguhnya ada 3 nama yang sangat menarik bagi saya terutama melihat performa mereka di seri 4 Jakarta kemarin Ahmad Syarif di NSA Muhammad Saroni di Bimam Perkasa Jogja dan Vinton Nolan Surawi di CNI Siliwangi Bandung walaupun tim-tim mereka masih sedikit sulit untuk bisa memenangkan pertandingan namun kekalahan yang diderita oleh tim mereka bukanlah kekalahan yang besar seringkali mereka membawa timnya untuk bisa berkompetisi hingga pada menit dan detik terakhir dari pertandingan itu kita lihat bagaimana Vinton Nolan Surawi membawa stabilitas bagi CNI Siliwangi Bandung yang saat ini sedang memikirkan apakah akan mengganti pemain importnya untuk mencari pemain guard yang lebih atletis lagi namun dengan keberadaan Vinton ada stabilitas dari serangan-serangan CNI Siliwangi Bandung karena ia mampu melesatkan tembangan tiga angka dengan akurat dan mampu bermain sebagai big man pemain depan yang perkasa juga sementara untuk Muhammad Saroni dan juga Ahmad Syarif kontribusi mereka pada tim-tim barunya ini memang sangat cukup signifikan karena mereka menunjukkan bahwa seperti Muhammad Saroni ia mampu berkontribusi untuk memberikan ribon-ribon penting bagi Bima Perkasa Jogja sementara dari Enesa, Ahmad Syarif selain bisa bermain di depan dia juga mampu melesatkan tembangan-tembangan tiga angka yang akurat yang membantu Enesa untuk bisa mengalahkan pelita jaya di seri 4 kemarin Tidak banyak perubahan terjadi dalam jajaran Power 5 minggu ini hanya saja pelita jaya energi Megapersada Jakarta harus keluar dari jajaran Power 5 minggu ini oleh karena kekalan mereka atas Enesa Jakarta di seri 4 IBL 2017 di Jakarta kemarin Satria Muda Pertamina Jakarta sebagai satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan masih menduduki ranking pertama di jajaran Power 5 disusul oleh CLS Knight Surabaya W88 News Aspak Jakarta menduduki ranking ketiga disusul oleh Garuda Bandung sementara Pacific Cesar Surabaya yang sama sekali tidak bermain di seri 4 Jakarta kembali memasuki jajaran Power 5 minggu ini oleh karena rekod mereka yang lebih baik daripada pelita jaya berikut ini adalah 5 pemain yang saya nominasikan untuk bisa bertanding di All-Star Games di IBL 2017 ini untuk point guard adalah Mario Wisang yang merupakan jendral lapangan yang sangat dependable sekali dari CLS Knight Surabaya untuk posisi center saya memilih Nate Barfield yang berdasarkan data statistik sangat menominasi di 4 seri pertama di IBL 2017 ini untuk shooting guard saya memilih Abraham Dambar Gerah Hitam pemain muda yang namanya mencuat karena penampilannya hanya api belakangan ini untuk part forward saya memilih pemain Pacific Cesar Surabaya Kevin Moisel dan untuk guard adalah Tyreek Jewel dari Satria Muda Pertamina yang benar-benar menampilkan permainannya api dan mengagumkan demikian tadi vlog nomor 6 dari RIT1 IBL mudah-mudahan bisa semakin membantu para fans basket Indonesia untuk semakin menikmati pertarungan-pertarungan dan pertandingan-pertandingan yang terjadi di IBL 2017 ini sampai selanjutnya, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax